Intro Halo ketemu lagi dengan saya Mirza Junelin di Mata Kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan Ini merupakan video series yang dibuat oleh saya Mirza Junelin bersama rekan saya Gatot Iwan Kurniawan Sekarang di materi sumber pendanaan jangka panjang Nah untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai obligasi dan juga saham preferen Nah kita sudah mengetahui sebelumnya salah satu pendanaan jangka panjang ini ini bisa kita gunakan atau memanfaatkan dari bank sebagai intermediator antara perusahaan dengan investor atau antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana Nah ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk mengeluarkan obligasi di sini perusahaan membaipas langsung berhubungan dengan investor jadi perusahaan mengeluarkan obligasi atau menerbitkan obligasi dan menjual langsung kepada pihak investor atau pihak yang kelebihan dana Nah untuk menerbitkan obligasi ini bisa dilakukan dengan dua cara bisa menggunakan bursa keuangan yang kemudian dicatatkan atau sifatnya adalah public placement ada juga yang bisa langsung dijual ke investor yang berpotensial atau istilahnya adalah private placement nah kita lihat sekarang ya apa sih istilah-istilah yang ada dalam obligasi jadi yang pertama adalah nilai nominal nilai nominal ini dikenal juga dengan istilahnya adalah nominal value atau par value ini merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat obligasi jatuh tempo atau istilahnya adalah nilai nominal itu akan sama dengan prinsipal paymentnya atau pokok pinjaman dimana pada saat jatuh tempo pokok pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali kepada para investor kemudian yang kedua ada maturity date atau istilahnya adalah masa jatuh tempo nah biasanya obligasi ini rata-rata memiliki jangka waktu tertentu jangka waktunya itu bisa diantara 1 tahun atau bervariasi ada yang sampai 5 sampai dengan 10 tahun kita juga disini mengenal istilah kupon kupon itu akan sama dengan bunga jadi penerbit obligasi akan membayarkan bunga tersebut pada jumlah yang sama ya periodenya juga tetap dengan bunga yang tetap nah sehingga untuk menghilangkan risiko perubahan tingkat bunga biasanya perusahaan bisa menawarkan apakah mau membayarkan bunga itu dengan menggunakan fixed rate atau floating rate atau istilahnya adalah bunga mengambang nah kemudian ada istilah lain yaitu atas unjuk atau tercatat jadi apabila menggunakan tercatat pemegang obligasi akan dicatat di dalam buku perusahaan tetapi apabila obligasi tersebut atas unjuk biasanya tidak tercatat pemilik obligasinya tersebut pada buku perusahaan jadi siapapun yang memegang obligasi tersebut dianggap sebagai pemilik obligasi biasanya obligasi atas unjuk ini bisa diperjual belikan di pasar obligasi nah kita lihat ada beberapa variasi obligasi jadi yang pertama adalah mortgage bond mortgage bond ini adalah obligasi yang dijaminkan dengan aset tertentu asetnya berupa aset tetap apabila perusahaan yang mengeluarkan mortgage bond itu mengalami gagal bayar aset-aset yang dijaminkan tersebut bisa dilikuidasi untuk pembayaran obligasi tersebut kemudian yang kedua ada debentures ini adalah obligasi yang tidak dijamin secara khusus dengan aset tertentu nah biasanya obligasi debentures ini lebih besar risikonya dibandingkan dengan mortgage bond nah kita juga mengenal ada varian lain yaitu zero coupon bond ini adalah obligasi yang tidak membayarkan bunga sampai dengan jatuh tempo tetapi biasanya zero coupon bond ini akan ditawarkan dengan harga yang lebih murah sehingga pada saat pencairan atau masa jatuh tempo ini biasanya akan menawarkan nilai yang kompetitif kemudian ada obligasi pendapatan ketika pembayaran bunga obligasi pendapatan tersebut dikaitkan dengan pendapatan perusahaan jadi biasanya ketika perusahaan memiliki pendapatan yang cukup barulah bunga obligasi tersebut dibayarkan nah yang terakhir kita juga mengenal ada junk bond junk bond ini adalah obligasi yang memiliki rating di bawah triple B atau PAA nah biasanya rating bond ini akan dikeluarkan oleh standard and poor atau MUDIS dimana junk bond ini biasanya dinyatakan tidak layak untuk diinvestasikan nah kita tadi bicara mengenai rating obligasi ya kalau di luar negeri kita mengenal ada Fitch, standard and poor dan juga MUDIS di Indonesia sendiri kita mengenal bahwa rating obligasi tersebut itu dilakukan oleh PT Pemerintah Efek Indonesia atau PEVINDO yang didirikan pada tahun 1993 nah PEVINDO ini akan mengevaluasi risiko dari instrumen-instrumen hutang dalam bentuk obligasi yang dikeluarkan nah bagaimana tahapan rating yang dilakukan oleh PT PEVINDO biasanya dari analis PEVINDO akan menyiapkan review internal kira-kira ratingnya itu seperti apa dan kemudian akan menyajikannya ke manajemen PEVINDO untuk didiskusikan nah setelah didiskusikan rekomendasi rating kemudian akan diberikan kepada komite rating yang kemudian akan menentukan rating perusahaan tersebut nah berikutnya kita lanjut ya ke instrumen yang lain yaitu saham preferen saham preferen disebut juga adalah saham yang sifatnya hybrid karena biasanya bentuknya seperti saham tetapi memiliki karakteristik obligasi nah jadi disini terdapat perbedaan antara saham preferen dengan saham biasa ya persamaannya antara saham preferen dengan saham biasa disini saham preferen sama seperti dengan saham biasa ini mengeluarkan imbal hasil berupa dividen hanya saja dividennya itu berupa bunga yang besarannya tetap nah oke risiko saham preferen ini apabila dilihat ini lebih tinggi dibandingkan risiko yang dihadapi oleh para pemilik obligasi tetapi lebih rendah dibandingkan dengan risiko saham biasa nah kita lihat apa sih kelebihan dan juga kelemahan dari saham preferen kelebihan dari saham preferen ketika kita mengeluarkan saham preferen karena sifatnya hampir sama ya seperti obligasi kita membayarkan dividen tetapi secara tetap ya nah kelebihannya adalah ketika kita mengeluarkan saham preferen rasio hutang terhadap total aset tidak bertambah kenapa? karena kita mengeluarkannya saham preferen apabila kita mengeluarkan obligasi maka rasio hutangnya akan bertambah kemudian yang kedua perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan dividen saham preferen serta yang ketiga biasanya kendali atas perusahaan masih berada di tangan para pemegang saham kelemahan saham preferen ini dividen biasanya sama halnya seperti saham biasa ini akan dibayarkan kepada para pemegang saham preferen dan diperlakukan seperti pembayaran earning karena misalnya disini pembayaran dividen tersebut dipotong setelah kita mengeluarkan atau membukukan laba bersih maka pembayaran dividen tersebut tidak mendapatkan manfaat untuk pengurangan pajak oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi mengenai sumber pendanaan jangka panjang terkait obligasi dan saham preferen kita ketemu lagi di materi berikutnya sampai jumpa selamat menikmati